SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan gelar seni dan budaya Bali. Selain sebagai bagian dari program pendidikan di sekolah, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata pelestarian seni dan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Wantilan Puritambangan, Badung ini diikutulah peserta tingkat SMP dari seluruh Bali dengan total peserta 120 orang. Menurut Ketua Panitia Kegiatan Putu Surya Dharma, kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan di sekolah yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui Penta Sede ini diharapkan generasi muda turut berperan aktif melestarikan seni dan budaya Bali. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari tingkat SMP sebali dengan jumlah keseluruhan peserta 120 orang. Lomba-lomba yang dilaksanakan diantaranya, Lomba Tari Terunajaya, Lomba Genderwayan, Lomba Busana Adat Kepura, Lomba Mekendang Tunggal, dan Tari Jauh Manis. Kedepan diharapkan tahun jauh pelestarian seni dan budaya Bali dapat diteruskan generasi berikutnya. Acara ini berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember 2017. Yang dimana acara ini, gelas di budaya ada lomba, yaitu lomba Tari Jauh Manis, lomba kenang tunggal, lomba generwayang, lomba busana adat Kepura, lomba pop daerah dari kami dari pihak sekolah agar pemerintah kota Denpasar ada setempat itu memberikan luang untuk menyalurkan bakat generasi muda ini untuk melaksanakan gelar seni budaya itu dengan baik dan tepat. Sementara Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Indra Gita Saragi mengatakan, SMK Penerbangan Cakra Nusantara juga sangat fokus terhadap pelestarian seni dan budaya Bali. Hal itu diwujudkan dengan memberikan ruang kepada generasi muda melalui gelar seni dan budaya untuk menyalurkan kreatifitasnya. Dengan dilaksanakannya pentas seni dan budaya ini, diharapkan generasi muda Bali memahami dan bisa melestarikan seni dan budaya yang dimiliki. Kedepan kegiatan ini akan menjadi agendat tahunan selain sebagai bagian dari program pembelajaran di sekolah. Kita melaksanakan kegiatan pentas seni budaya ini dengan tingkat perlombaan 6 perlombaan. Jadi kita melihat bahwa hampir di setiap banjar-banjar di Bali ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, baik itu tarian, gamelan, dan lain sebagainya. Apakah musik teresional, tarian teresional, seperti itu. Jadi kita memfasilitasi anak-anak Bali, siswa SMP yang di Bali untuk menyalurkan bakatnya mereka di dalam perlombaan ini, seperti itu. Jadi kita dari SMK Penerbangan Cakranusantara sangat peduli dengan budaya-budaya yang ada di Bali, sehingga kita perlombaan ini ketujuan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Bali, seperti itu. Ini kegiatan kita yang pertama sekali dilakukan oleh SMK Penerbangan Cakranusantara dan kegiatan ini akan menjadi program tahunan bagi SMK Penerbangan Cakranusantara sehingga akan ada pintas seni-pintas seni budaya lainnya di setiap tahun yang akan dikatakan oleh SMK Penerbangan Cakranusantara. Kegiatan akan berlangsung dari 11 hingga 13 Desember mendatang. Para pemenang lomba memperoleh uang pembinaan, biagam penghargaan, sertifikat, dan tiket penerimaan peserta didik baru.